Kita siap untuk dikukus, kita masukkan dikukusan Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Yuliana di Dapur Supra Teman-teman, jangan lupa sebelumnya kita subscribe dan klik loncengnya Sekarang hari ini saya akan memasak kue taklam yang dari ubi orange dan ubi ungu Ada pun bahan-bahan yang telah saya siapkan Ini ada santan kental yang sudah dimasak Ini santan encer yang sudah dimasak Dan ini ubi ungu yang sudah saya rebus dan saya haluskan Ini ubi orange yang sudah saya rebus dan sudah dihaluskan Ini sagu, tani, yang ini tepung beras, gula, dan garam Kita mulai dengan ubi ungu Ubi ungu kita masukkan Kita tambahkan santan encer sekitar 250 ml 250 ml Kita masukkan gula pasir Sekitar 5 sendok makan Kita tambahkan garam dulu sedikit Kita aduk-aduk Sampai merata Kita masukkan 2 sendok makan tepung beras Aduk-aduk lagi Sampai rata Kita masukkan sagu Mani yang 4 sendok Kita aduk-aduk lagi Kalau kira-kira agak kental Bisa kita tambahkan santannya ya Kalau merasa kurang manis pun Itu bisa ditambahkan gula Tergantung selera juga ya Lebih enak kita gunakan whisk Biar cepat Kita aduk-aduk sampai rata ya Kemudian setelah rata kita sari Biar nanti halus kuenya Jangan ada sisa-sisa ubinya Atau serat-serat ubinya yang ketinggalan Kemudian kita saring ya Teman-teman Kita saring dulu Sedikit-sedikit dulu Kita saring Ya teman-teman Setelah kita saring Kental seperti ini bentuknya Kita sisihkan dulu Kita mulai Kita mulai lagi dengan yang kuning Kita simpan dulu Kita siapkan yang kuning Ya teman-teman Setelah kita saring Bentuknya seperti ini Kental Dan kita sisihkan dulu Sekarang kita siapkan Yang ubi orange-nya ya Kita siapkan Bahan-bahannya sama Seperti yang tadi Kita siapkan ini Ubinya 250 gram Kita pakaikan santan lagi Kita pakai santan Kita tambahkan gula Kita tambahkan tepung beras Kita tambahkan sagu Kita tambahkan sedikit garam Kita aduk kembali Sampai rata Setelah itu kita saring Ya teman-teman Ini sudah yang Yang orange-nya Kita sudah saring Sudah kental seperti ini Kita siapkan dengan adonan putihnya ya Ini adonan putihnya Saya sudah siapkan santan Santan kental Terus kita masukkan Satu sendok gula pasir Sedikit saja Jangan terlalu manis Tambahkan dikit Masukkan santan kental pasir Kita masukkan Satu sendok teh garam Terus kita masukkan lagi Satu sendok tangka di sumpah beras Kita masukkan lagi Sagu Kita aduk Teman-teman Ini sudah kita aduk Sampai rata Sambil kita aduk Kita siapkan Kukusan kita Agar cepat panas Sambil kita saring juga Ini fungsinya ring Supaya disaring Supaya tidak menggumpal Dan kuenya juga halus kelihatannya Semua bahan Sudah kita siapkan Kita saring Tinggal kita masukkan ke cetakan Teman-teman Ini kan kita sudah saring semua Sudah siap untuk dicetak Kita masukkan Tiga perapat dari adonan itu Ke cetakan yang telah kita siapkan Dan juga kita oles dengan sedikit minyak Supaya tidak nempel kuenya ya Ini kita masukkannya Jangan sampai penuh Kita masukkan Tiga perapat dari cetakan saja Ini yang ungu dulu Ya teman-teman Kuali kukusan kita juga sudah panas Dan kita siapkan Kuenya kita masukkan ke dalam kukusan Teman-teman Ini kita sudah isikan Dengan adonan yang warna ungu Dan warna oren Kita siap untuk dikukus Kita masukkan di kukusan Kita kukus Kita tutup Oh iya teman-teman Kalau bisa Tutupnya ini Kita bungkus dengan serbet Agar air yang dari tutup Kukusan ini Tidak jatuh ke kue Yang kita sudah Masukkan ke simmernya Kita tutup sampai Kuenya setengah matang Kira-kira 5 menit Ya teman-teman Setelah kita lihat Ini sudah bisa kita masukkan Dengan adonan yang putih Kita masukkan adonan putih Kita kecilkan dulu apinya Jangan terlalu panas Ya teman-teman Ini kue talam Ubi ungu Dan ubi orange Setelah selesai Jangan lupa teman-teman Untuk di subscribe Dan di klik loncengnya ya Teman-teman Selamat menikmati NIE Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati